Halo, boys! Apa kabar? Oh iya, buat kalian yang menjalani ibadah puasa, semangat ya! Gua doain supaya kalian puasanya full, gak bolong-bolong. Dan di video kali ini, gua bakal lanjutin kota One Pass Madestrugas dan kita akan ngeliat Ultra Ultimate Psychos, boys! Yang dikombo sama Melzagard! Melzagard yang ditanakit sampe full! Awaken Perpal udah 5, boys! Pasti, Ultra itu GG Gaming! Sampai sebelum itu, gua ucapin makasih buat kalian udah support channel ini dengan cara subscribe. Buat kalian yang beruntung atau menujuin, boleh udah support juga channel ini dengan cara subscribe. Bagi loncengnya, ada pilih yang on agar dapat informasi, save the game baru hingga upload, oke? Let's go, boys! Banner Keepsake Psychos, boys! Yang nanti bakal rilis di Stafford Global. Mungkin 3 bulan lagi kali ya? Dan kalian juga bisa dapetin fragment yang lain ya, boys! Selain fragment ungu sama fragment yang kuning si Psychos, kalian juga bisa dapetin fragmentnya si Hammerhead nih! Dan juga si Magic Man! Menurut gua, fragment keepsake-nya si Magic Man lumayan worth it ya, boys! Karena Magic Man itu karakter SR yang masih bisa dibilang kepake gitu loh. Karena pasif si Magic Man ini menambahkan damage free 20%, boys! Itu baru pasif biasa loh! Belum nanti yang Ultra Pasifnya. Wah, itu sih menambahkan yang Saturo pula. Berarti kayaknya si Child Emperor gitu, boys! Kalau Saturo sama dia, 2 karakter lainnya itu bakal meningkat damage-nya, boys! Wah, 11-12 nih kayak si Sky King! Mana yang lebih worth it ya? Sky King atau Magic Man? Kalau menurut gua si Magic Man ya, boys! Oh ya, berarti kalian juga bisa dapetin fragmentnya si Sky King juga, boys! Untuk dinaikin keepsake-nya! Dan akhirnya playernya mendapatkan bahan untuk menaikkan keepsake-nya si Psychos, boys! Dan buat kalian yang belum tau ya, Ultimate Psychos yang udah menjadi Ultra Ultimate nih, dia itu menyerang ke semua target dengan kerusakan 140% attack dan mengurangi maksimal HP target sebesar 25% selama 2 putaran, boys! HP yang lebih akan langsung dikurangi. Ini sih gede sih, boys! 25% dari HP. Bayangin aja tuh, kalau HP musuh itu 10 juta, dikurangi 25%, HP-nya sisa 7,5 juta. Ini sih saatnya pemakaian Ultra Ultimate, boys! Ultimate Psychos bakal kepake nih, kalau udah jadi Ultra Ultimate. 25% loh! Dan sekarang kita lihat pertandingannya, boys! Di Peak Arena Monster. Wah, kedua tim sama ini ya! Cuman beda itu satu pake Sky King, satu pake Boros, boys! Tapi Boros dari Tim Merah itu langsung musnah sama Red Mosquito Girl SSR, boys! Anjay, gue kira Boros itu bakal sempet beraksi loh! Ternyata Boros itu langsung one hit sama Red Mosquito Girl SSR. Ini sih sebenernya bisa dikombo atau enggak ya? Red Mosquito Girl SSR dengan si Boros ini. Kalau posisinya tepat kayak gini, Boros langsung one hit sama Red Mosquito Girl SSR, boys! Kayak tadi itu loh! Anjay, baru juga masuk Ronde 1! Dan ini adalah Basic Attack si Psychos, boys! Yang diutus adalah Red Mosquito Girl SSR! Gila! Setiap diutus itu, darah bisa nambah, boys! Yang diutus sama si Psychos ini! Dan ini adalah Ultra Ultimate-nya lagi, boys! G-Gaming gak tuh! Tapi gue belum lihat Ultra Ultimate-nya si Psychos ya! Atau gue kebanyakan bacot gitu loh! Waktu di Ronde 1, sebenernya Psychos itu udah pake Ultra Ultimate atau belum? Hmm, kalau kalian tau, komentar di bawah video ini ya, boys! Dan sekarang masih 5 melawan 4, boys! Tapi tenang aja nih, masih ada Red Mosquito Girl SSR. Semuanya bakal bisa terkendali, boys! Karena Red Mosquito Girl SSR-nya bisa pake follow-up-nya, boys! Dia bakal menyerang karakter yang HP-nya paling rendah nih! Beda ya! Galwin yang baru rilis 2021 di Summer China, Dia itu menyerang yang follow-up-nya ke target yang memiliki attack tertinggi, boys! Kalau Red Mosquito Girl SSR-nya tuh, dia menyerang yang darahnya paling dikit tuh! Biar cepet matoy, boys! Dan Gyoro-Gyoro, eh salah! Psychos dari Tim Merah udah tewas ya, boys! Kayaknya ini gue belum liat Ultra Ultimate ya, Karena si Psychos ya, Kalau kalian pake kore si Psychos itu, Jatah energi gratisnya tuh cuma 3 per putaran, boys! Sisanya ya, kalian dapetin bonus energi dari total kalian menyerang, boys! Semakin tinggi damage kalian, maka semakin banyak energi yang kalian bisa dapetin nih! Iya ya, kayaknya Psychos belum pake Ultra Ultimate ya! Udah round 3 loh nih! Dia masih pake basic attack aja, gak kebagian kayaknya! Gak kebagian energi, boys! Karena cuma 3 aja yang dapetin gratisnya nih! Sekarang tersisa Kabuto sama Phoenix Man! Ini sih 2 monster yang bisa dibilang tanker ya, Apalagi Phoenix Man tuh yang membakar yang di raw belakang, Tapi sayangnya yang di raw belakang ini alat-alat pula! Phoenix Man goket tuh! Sedangkan yang MVP-nya ya, Yang ibaratnya kalau di Mobile Legends, Karakter core-nya itu adalah Mosquito Girl SSR Yang berada di depan, boys! Dan pertandingan dimenangkan deh! GG Gaming! Kabuto langsung tewas, boys! Dengan single target sih, Red Mosquito Girl SSR nih! Sekarang kita akan lihat pertandingan Mel Zagatnya GG Gaming sih! Limit break 5, Awaken Purple juga 5, boys! Gila! Ini The Real Perternak Mel Zagat, boys! Kombo Gero-Gero Mel Zagat Boros Phoenix Man! 4 esper! Eh, 5 esper malah, boys! Red Mosquito Girl SSR dia ternakin! GG Gaming parah sih! Ini bener-bener fokus ke esper gaming, boys! Monster tapi tipe esper, loh! Tim biru udah tewas 1 barusan, boys! Sky King-nya udah tewas! Dan sekarang Gero-Gero masih belum kebagian energi, boys! Tim merah dan tim biru belum menyisakan energi untuk Gero-Gero! Padahal pembahasan video ini, gue pengen ngelihat yang Ultra Ultimate-nya Gero-Gero yang memotong darah itu 25 persen! Tapi nggak dapet-dapet! Kayaknya bakal dapet ya! Di ronde kedua ini kayaknya bakal dapet! Ada 6 energi nih soalnya! Red Mosquito SSR dulu pake energinya ya! Pake Ultra Ultimate-nya! Tapi Mel Zagat-nya diserang tapi darahnya pulih kembali, boys! GG Gaming Sikor, Gero-Gero emang parah sih! Bisa memulihkan 40 persen HP dari karakter tapi matoy, boys! Matoy juga! Mel Zagat-nya limit break 5, awalkan juga 5 nih! Tapi sih musuh sih ini kayaknya masih 5 melawan 4 ya ini! Phoenix Man dari tim merah belum matoy emas sekali, boys! Nah ini nih, kita bisa ngeliat akhirnya Ultra Ultimate-nya si Psychos, boys! Karena kebagian 2 energi akhirnya! Ini adalah Ultra Ultimate, boys! Ini kayak mirip kayak yang di anime Naruto Shippuden kali ya! Yang si Pen Akatsuki, Chibakuten! Kayak gitu! Dan sekarang masukin ronde ketiga! Apakah bisa comeback ini yang memiliki Ultra Ultimate Psychos? Karena darah si Boros itu udah berkurang, boys! Udah berkurang 25 persen tuh! Darah bar yang warna putih tuh! Tapi sayangnya, MVP core karakter inti player biru udah tewas, boys! Mosquito Girl SLR tewas ditendang sama tendangan emasnya si Boros, loh! Wah, ini sih feeling-feeling gue yang punya Ultra Ultimate Gero-Gero Bakal tewas dengan player, musuhnya ya! Yang memiliki Mel Zagat Limit Break 5 Awaken 5, boys! Karena bisa menyerap damage juga loh! Enak juga loh pake Mel Zagat gitu! Tapi sih, gue sih belum dapet ya! Di server 2-2 sih gue masih belum dapet loh! Yang karakter gratisan Mel Zagat itu parah sih! Poki di server 2-2 gue yang karakternya ampas pisat! Ah! Gak apa-apa lah! Menurutnya tetap semangat, boys! Main One Pass Metal Stronghold sampai tahun depan sampai Galwin Rilis! Biar kalian bisa merasakan meta stun! Stun 3 karakter kalau dipakai keepshake! Dan ini adalah Ultra Ultimate-nya si Psychos, boys! Menyisakan si Phoenix Man dan Kabuto! Wah, ini kayaknya bisa menang ya! Tapi, enggak deh! Ini kayaknya area melawan single target menang Kabuto deh! Karena Kabuto Ultra Ultimate itu kan single target! Itu lebih gede loh! Tiap dia Ultimate, Ultra Ultimate itu bakal menambahkan darahnya! Dan bener aja, boys! Yang menang Kabuto loh! Kabuto itu di atasnya Goketsu! Kalau satu melawan satu, boys! Goketsu itu tipe area, sedangkan Kabuto tipe single target! Di detik-detik terakhir, Kak Adun bisa berubah! Bisa epic comeback! Emang ya, punya Mel Zagat, Limit Break 5, Awakan 5 itu juga mantap jiwa! Oke, boys! Itulah review rex yang gue mengenai Ultra Ultimate Psychos yang di combo paling banyak! Dengan 5 esper tadi! Gila sih itu! Monster Full Esper! Dan kalau kalian mau tau update, nah di kode siap aja, boys! Karena mudah, mudah, dan cepat lagi! Kalau kalian suka ada video, jangan lupa like! Dan kalau kalian suka ada channel, jangan lupa subscribe! Dan nyalakan loncengnya dan pilih yang all! Agar dapat untuk kasih, share video game baru yang gak upload! Dan jangan lupa, share video gue, subscribe miri kalian! Facebook, Whatsapp, Instagram, TikTok, semuanya! Jangan lupa selalu bersyukur! Terima kasih dan... Terima kasih dan... Terima kasih dan... Terima kasih telah menonton!